Sayang, ini ada bunga. Makasih ya. Semoga kamu happy terus ya. Kamu ngomong apa sama? Bilang awet. Bukan iya gimana ya. Aku sih penengah aja ya. Ini semua dari Melanie aku ya. Masa sih. Lu biang gosipnya disini cenah ya kan. Coba Mel. Alia, jujur ya. Alia semenjak sama Tori kan tau Alia dari kecil dulu itu kan. Gue berasa tua deh. Makin hari makin cantik. Bener gak sih Tori? Bener, bener. Bener gak sih Alia makin ayu makin cantik. Ya kan? Bener-bener mengingatkan pada saat aku sama Tyson pacaran dulu. Apa sih sih kamu? Bener, lo gak percaya sih Tori? Percaya, percaya dong. Yang jawab siapa? Tori dong. Tapi bener gak? Bener, setuju. Semenjak sama kamu Alia makin ayu. Setuju gak? Enggak dia emang udah ayu dari dulu deh kayaknya. Dari dulu? Iya. Dari zaman lo belum sama Alia, lo udah liat Alia ayu. Masa Tori hati-hati ntar digoreng loh di tiktok loh bahaya. Itu di masa sih masa sih. Bukan gara-gara aku justru karena ibunya. Oh oke. Gara-gara Tante Reza. Iya dong. Iya. Baik. Ini kita namakan adalah Kursi Panas. Oke. Sabar semua pemirsa, semua mata melihat love bird kita yang sudah duduk di kursi panas bersama dengan Ruben Onsu. Dan pertanyaannya siap gak siap harus di jawab sekarang. Betul ya Ruben Onsu? Betul. Ya. Tahu gak sih tadi sebelum segmen ini. Apa? Alia ngomong ke aku. Apa? Aduh saya gak kudeg-degan saya. Makanya mukanya pucat banget. Kalau aku pasti enak. Kalau itu emang dia enak aja lo. Sebenernya either yang goreng netizen atau Tante Mel. Tante Mel. Aku tuh cuma mewakili suara hati dari netizen aja. Karena banyak banget netizen jujur ya Tori. Kenapa sih gak mewakili suara kita berdua aja. Ya ini. Justru itu. Justru kita hanya kepengen kalian tinggal jawab jujur atau bohong. Oke oke. Ya jadi kalau misalnya Tori kamu bener gak sih kalau pagi selalu sarapan. Jujur atau bohong gitu ya. Ya itu pertanyaan pemanasan. Oke. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah. Silahkan Ruben Ons sukakan Ruben. Tori. Kamu pernah bilang kalau sekarang gak mau pacar-pacaran yang gak ada ujungnya. Jujur atau bohong? Bener gak Tori? Jujur ya bener. Capek ya gak ada ujungnya ya. Iya kalau misalnya memulai suatu hubungan harus tau ujungnya kemana nih. Gak cuman pacar-pacaran doang gitu. Aku pengennya langsung ke. Jadi sama Alia kalian sudah obrol bahwa. Oke walaupun tidak mau mendahului Tuhan ya. Iya. Tapi udah diobrol gak cuma kayak kesana kesini bareng-bareng berdua. Kita tuh ada tujuannya. Iya karena. Mungkin dua minggu setelah kita akhirnya ketemu. Terus ngobrol dan lain-lain. Aku udah aku langsung bilang ke dia. Aku ajak ngobrol kalau. Aku kalau mau kita jalan bareng. Aku mau tujuannya kita untuk sama-sama untuk pengen membangun keluarga gitu. Wow membangun keluarga. Ini kan doa yang baik dong kasih tepuk tangan dulu dong. Iya dong. Membangun keluarga itu kan bagus doa yang baik ya. Kalau visinya sama ayo jalan tapi kalau misalnya pengen main-main ya gak usah. Tapi Alhamdulillah Alianya juga menyambut dengan baik untuk itu. Betul begitu Alia. Bener Alia. Bener, bener kayak gitu. Oh seneng banget. Oh tapi apa sih? Oh kita kunci dulu jawabannya. Oke. Kita kunci dulu jawabannya ya. Kita kunci jawabannya. Yes. Jujur atau bohong? Bohong. Dari jawaban Torik. 3, 2, 1. Jujur. Kan si tepuk tangan dulu untuk Torik nih. Karena kursi ini bisa tahu Torik jujur atau bohong ya. Iya hebatnya nih kursi. Kita jangan duduk sini mah. Bahaya kebongkar semua rahasia kita. Iya jangan Mel. Bahaya. Oke pertanyaan berikutnya silahkan. Oke Alia. Sekarang buat kamu ya. Oke. Oke. Jujur atau bohong? Kamu ini kan anaknya super. Friendly banget. Dan kalau setelah menikah sama Torik nanti misalnya berjodoh bener-bener ya. Ini kamu katanya minta untuk dibatesin circle pertemanannya. Kira-kira kamu mau atau tidak? Sebenernya common sense gak sih? Kita otomatis harusnya kalau kita punya nalar gitu. Kalau kita ada pasangan pasti kita akan bukan membatasi pertemanan ya. Tapi action kita gitu. Jadi ya memang sudah seharusnya dan gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nanti Torik bilang kayak setelah kalian menikah gitu. Kayaknya kamu jangan main kesini deh. Kayaknya kamu sama circle ini aja. Kamu akan nurut atau gak ah aku mau dengan kandang aku sendiri. Notabene nya kalau udah nikah kan pasti kita harus menurut. Oh. Istri yang is sakinah gitu ya. Ih kayak gue sama Tyson banget. Nunduk banget sama Tyson. Iya. Aku gitu Torik sama Tyson. Iya. Iya Mel. Iya Mel. Tapi enggak lah harus berteman sama siapa aja. Iya. Berteman sama siapa aja udah gitu kan. Karena pertemanannya cukup sama sih sebenernya ya. Iya bersama. Temen aku temennya dia, temen dia temen aku udah gitu. Sahabat-sahabat aku tuh juga mendekatkan diri ke dia. Begitu pun sebaliknya jadi aman aja sih. Oke kira-kira jawabannya? Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Tiga, dua, satu. Jujur. Jujur. Wow. Karena memang temennya bareng ya kalian tuh ya. Soalnya kayak keselah ketemu juga kan Torik sama Alia juga temennya circle-nya kayaknya sama gitu ya. Iya. Dan sebenernya kan Torik itu bukan melarang tapi ini kan seandainya. Iya. Gitu ya. Oke pertanyaan berikutnya. Baik silahkan. Untuk Torik. Waktu ulang tahun kamu dikasih surprise sama Alia. Terus kamu bilang ke Al aku gak pernah dicintai ugal-ugalan kayak gini. Cintai aku ugal-ugalan? Emang bener. Belum pernah seugal-ugalan apa sih cintanya Al ke kamu. Coba. Malam itu tuh lucu banget dia. Dia bikin surprise. Dari mulai jam 12 malam sampai mau nutup jam 12 malamnya lagi gitu loh. Gak berhenti-berhenti. Iya terakhir itu habis kita beli video game. Terus dia ngajak aku nonton tiba-tiba tapi tiba-tiba di dalam studio itu pas kita lagi nonton satu film. Itu filmnya dirubah jadi video-video tentang aku sama kita berdua terus ada ucapan-ucapan dari teman-teman aku semuanya di dalam bioskop itu. Itu lucu banget sih. Terus tiba-tiba pas lampunya hidup teman-teman aku udah disitu semua. Udah disana semua. Iya ada keluarga aku juga. Wow. Ugal-ugalan banget sih ininya surprise-nya alias segitu niatnya ya Al. Iya sebenernya kalau misalkan karena tulus ya. Karena emang dari hati aja sih jadi gak merasa itu something yang ugal-ugalan atau beban emang do it out of love aja sih. Iya. Oke. Jadi kira-kira jujur atau bohong? Jujur. Jujur. Jujur atau bohong? Iya. Dari jawabannya Torik. Tiga. Dua. Satu. Hah? Hah? Bohong. Katanya justru dia udah pernah dicintai lebih ugal-ugalan. Masa sih? Ini kursi ngaco deh kayaknya deh. Kayak kursi ngaco deh. Oh. Ini paling ugal-ugalan kan? Iya. Iya katanya. Kurslet deh boh. Apa? Kurslet nih kursinya deh. Iya ini kurslet kursletnya udah udah. Ini kurslet ya. Ini kurslet ya. Ini parah ya ini. Ini bangkunya yang ugal-ugalan tau gak? Jangan marahin kursinya. Marahin kreatifnya. Iya nih kayaknya kreatifnya deh. Tarik. Gak boleh ya? Jangan buka kartu dong. Gak boleh. Tapi betul. Betul itu betul. Oke next ya Al. Dari pengalaman hidup kamu orang-orang di sekitarnya Al itu ya. Kamu tuh tau betul bahwa membangun dan mempertahankan suatu rumah tangga itu bukanlah hal yang muda ya. Based on your experience. Apalagi di usia yang masih sangat-sangat muda gitu loh. Nah hal ini sempat bikin kamu jujur jadi ragu untuk menikah muda atau justru tetap maju terus pantang mundur? Semua kejadian itu kan harus kita ambil positifnya buang negatifnya. Jadi dari segala sesuatu yang terjadi di hidup aku pasti dari situ ya malah kita harus belajar dari situ. Dan nunjukin bahwa ada kok banyak cara lainnya untuk bisa sukses atau lebih baik dari itu. Jadi gak sih gak menghalang keinginan aku tetap sama aja gitu. Kalau diajakin nikah muda dan cocok sok aja. Itu antara kita doang. Oh. Tapi gak ngaruh ya apa yang terjadi di sekitar kamu justru hanya mengambil pelajarannya tapi gak bikin trauma. Ini bukan cuma tentang percintaan ya tapi semua hal sih gitu. Siap. Semua hal. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Kira-kira jawabannya al jujur atau bohong. Tiga. Dua. Satu. Jujur. Bener. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang ada di studio. Oke 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 oke. Ini terakhir ya untuk Torik. Kuncian ya. Ya. Ingat ya kalau sampai salah jawabannya salahin kursinya. Oke. Torik. Torik. Ya. Semenjak menjalin cinta sama Al kamu tuh terlihat lebih mature. Lebih bijak kayak selalu hati-hati gitu kalau ngomong. Kenapa sih? Takut salah ngomong atau emang lagi jaga image. Kenapa Rike lebih hati-hati gitu. Aku gak juga sih biasa aja. Kayaknya biasa aja sih. Itu cuma perasaan netizen aja ya. Tapi itu kan orang yang bisa menilai ya. Tapi kalau dari akunya sih. Namanya juga manusia. Seiring berjalannya waktu pasti banyak yang dilewati. Banyak yang dipelajari. Banyak yang diambil hikmahnya. Banyak yang dibuang sial-sialnya. Jadi. Kita. Aku sih jadi diri aku aja lah. Gak mau ngikutin. Padahnya kamu aja ya. Iya. Tapi bersama dengan Alia kamu jadi diri kamu sendiri gak sekarang? Aku ngerasa. Diri aku sendiri sama dia selalu. Awww. Kalau lo mah sama jadi diri sendiri gak sih? Gue. Apa jadi lo? Kenapa mereka aja yang di kursi panas ini ya. Kita jangan. Kalian aja. Gimana kalau sekarang kita tukeran. Jangan dong. Torik jangan dong. Kita kunci dulu jawabannya. Kita kunci dulu jawabannya. Ntar abis itu Oma duduk boleh? Kita kunci dulu. Kita kunci dulu. Jujur atau bohong ya? Tiga. Dua. Satu. Untuk Torik. Hah? Kata kursi? Itu bohong. Jadi maksudnya gimana sih Torik? Aku tim kamu ya. Aku gak suka mau kursi ini. Gimana sih maksudnya? Kompor lo. Iya. Gak tau tanya kreatifnya dong. Aduh. Ini padahal dia udah jawab dari hati loh. Iya kan. Jangan salahin kreatif. Karena ini sebenarnya ide pertanyaan dari Ruben Onsu. Oh wow. Mel. Kak Ruben mau diganti. Mau disini gantian. Oh jangan ya. Itu terlalu banyak nanti ya. Oke. Oke. Saya akan duduk. Berdiri dari kursi panas ini ya. Nah ini. Ya. Sesuatu yang sweet yang mungkin kita harus dengar. Torik dan juga Al ya. Ini. 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 Aku pengen. Kalian ini mau bisa mengungkapkan isi hati. Ya. Dimana. Dari. Torik ke Al. Ada gak sih ingin kamu sampaikan. Untuk satu sama lain. Untuk semua hal. Untuk kebahagiaan. Atau langkah kalian berdua ke depan. Kita mulai dari. Tuh kan Al udah ketawa ya. Dari. Torik dulu deh. Oh kita. Oh. Biasanya kita tidak. Ya. Tidak di depan TV seperti ini ya. Tapi. Cepat sembuh ya sayangnya. Ya. Yuhuu. Yuhuu. Lagi demam dia. Lagi demam. Iya. Kalau sakitnya berdua. Ya. Gitu. Kalau Alia mau ngomong apa lagi sama Torik. Apa ya. Orang sama-sama lagi sakit kali ya. Cepat sembuh. Cepat sembuh juga. Ya. Amin. Semoga kita sembuh ya. Semoga sempat sembuh. Semoga apapun yang di jalanin. Lancar semuanya. Dan. Ada surprise. Ada bunga. Yang akan diberikan. Kepada. Lu gak surprise dong. Udah lu kasih lihat. Ya kan. Bunganya gede. Ngumpetinnya gimana dah. Kita akan berikan kepada Ruben Onsu. Oh enggak lu dong. Semangat ya Ben. Kan jadi. Dari Kamelani. Eh dari Torik dulu dong. Dari Torik. Sorry ya. Kebiasaan soalnya kalau ngasih bunga gue ke Tyson. Sorry banget ya. Dari Torik. Boleh diberikan kepada Alia. Coba. Hei hei hei. Gak gitu. Ada kata-kata dong Torik. Kata-kata manis dong. Kata-kata apa gitu loh. Oh iya. Pak kamu panggilannya apa sih? Panggilannya apa sih? Sayang. Sayang aja sih. Yaudah sayang gitu. Oh gak ada panggilan sayang yang spesifik itu gak ada ya? Seng doang seng. Seng. Oh seng. Seng itu sebenernya. Seng buat kita genteng ya. Bedua ya genteng. Enggak sebenernya seng itu karena kamu panggil sayang cepet-cepet kayak. Seng, seng, seng. Iya. Seng, seng. Sama kan? Iya, iya. Betul, betul. Oke. Kalau zeng agak beda ya. Seng. Seng gitu coba. Sayang ini ada bunga. Makasih ya. Makasih ya. Semoga kamu happy terus ya. Oh. Makasih ya. Kamu ngomong apa? Sama. Bukan iya gimana ya. Alias mitten loh ya amun. Oh iya. Makasih ya. Sayang bunganya. Sama-sama. Betul. Tuh gimana nasib kita. Enak Mel. Makanya kalau beli bunga lakinya yang beli. Iya. Ini gue yang ngasih. Oke. Baik. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Torik dan juga Alia. Eh boleh tau gak sih ini ada netizen dan fans kalian yang benar-benar selalu support kalian. Pengen tau sejauh mana sih katanya persiapan kalian. Kan nih pacarannya deketnya sudah ada tujuan. Gak mau kayak cuma pacaran kesini kesana gak jelas tadi kan udah dibilang. Ini banyak banget yang mendoakan kalian berjodoh. Walaupun balik lagi tuh balik lagi Allah ya. Iya. Tapi udah ada gak sih kalian kayak ngeliat-ngeliat. Ih lucu ya kayak tanggal segini gitu. Ih si Mel tuh apa sih orang dia jelas-jelas gak mau ditanya kayak gitu. Lu kan gak nyiapin lu ng MC. Aneh banget. Nggak maksudnya lu harus liat dulu dia senang atau enggak. Emang bener Torik. Enggak kan. Lu. Bener kan. Paling makrumpi lu. Bener gak tahun ini. Doain aja ya. Doain ya ya oke. Iya. Didoakan. Pokoknya apapun rencana kalian ke depan mau tahun ini tahun depan atau kapanpun dilancarkan. Amin. Amin. Dan bahagia terus. Amin. Dan pokoknya jangan lupa kalau bisa ada pengisi acara itu penting. Ya iya dong. Dalam sebuah acara itu pembawa acara itu penting. Iya dong. Iya dong. Udah pasti dong Torik, Alia, Kamelani ada harga after covid ya masih bisa dilihat. Ada after covid. Oke oke oke. Tapi kursinya gak dibawa kan. Gak usah dibawa kursinya. Gak usah dikorek-korek lagi kan udah mau menikah nantinya. Oh iya. Iya nanti kalau mereka nikah kan ya tentunya punya anak-anak yang lucu. Bener. Iya kan dan juga ya menyenangkan lah. Iya kan. Yes. Oke. Ya. Amin. Amin. Tuh dia gak ada yang mesti dikatakan lagi gak ada yang mesti diucapin lagi gak ada ya. Enggak. Yang penting kalian berdua bahagia. Saya gak mau ngomong sesuatu gak. Ngomong sesuatu gak Alia. Gak ada sih makasih aja buat doa-doa baiknya dari kalian. Amin. Oh iya buat teman-teman yang ngedukung kita terima kasih. Iya terima kasih. Yang doa-doanya semuanya kita aminin. Amin. Kita tunggu kabar baik dari kalian berdua ya. Kalau bisa tahun ini. Semoga. Kita tunggu. Iya pokoknya mau tahun kapan pun kita tunggu deh. Kita tunggu banget ya kan. Yes. Yes. Yep. Ex House. Ex-H